Teleprompter menciptakan ilusi bahwa pembicara telah menghafal pidato atau berbicara secara spontan. Penampil baca atau disebut juga teleprompter adalah alat bantu baca khususnya bagi seseorang yang ingin berbicara di depan umum. Dengan alat ini, orang tersebut akan terlihat seperti berbicara risan tanpa menggunakan teks. Awalnya, alat ini digunakan oleh penyiar berita televisi agar dalam penyampaikan berita kepada penonton televisi terlihat seperti berbicara tanpa membaca. Kaca yang digunakan dalam perangkat ini menggunakan lapisan transparan agar tidak menghalangi pandangan pembicara oleh penonton atau kamera ketika membaca teks pidatonya. Teleprompter jenis ini menggunakan dua jenis kaca transparan yang diletakkan di dua sisi kiri dan kanan pembicara. Kaca-kaca tersebut berfungsi sebagai reflektor dari naskah pidato yang ditayangkan dari layar komputer. Sehingga pembicara dapat berpidato sembari melihat ke arah penonton yang berada di sisi kiri dan kanannya. Terdapat empat unsur utama dalam teleprompter. Unsur-unsur tersebut adalah kamera studio, display penunjuk teks, cermin, dan operator pengendari alur teks. Operator tersebut harus mengatur lancarnya alur teks yang kemudian akan ditampilkan oleh display. Dari display, pembicara akan membaca teks yang dipantulkan cermin ke layar di depannya. Di belakang layar, kamera studio menangkap mimik wajah pembicara sehingga seolah-olah pembicara sedang menatap penonton televisi. Penggunaan teleprompter dalam pidato kebangsaan yang disampaikan Prabowo Subianto bukanlah aib. Selain digunakan oleh penyial berita, bahkan beberapa kepala negara atau kepala pemerintahan telah menggunakan sebagai alat bantu baca saat berpidato di depan umum. Penggunaan teleprompter ini juga sudah memasuki dunia hiburan seperti konser musik. Terima kasih telah menonton!